Intro Dalam kunjungannya ke Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Kahlian Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, anggota DPRD Serang menanyakan secara langsung tugas dan fungsi BAMUS berdasarkan pada PP No. 12 tahun 2018. Meski sudah ada aturan di dalam PP tersebut, masih ada kendala yang ditemui untuk melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Ditemui langsung dengan PLT Kabak BAMUS, Sekretariat Jenderal dan Badan Kahlian DPR RI Karisun Alaikum, menyampaikan penjelasan agar keputusan Badan Musyawarah atau BAMUS dapat berjalan. Termasuk kehadiran anggota 50% plus 1 dari jumlah BAMUS harus dipenuhi dalam rapat paripurna. Di situ harus dibawa ke paripurna. Nah kita mengadopsi dari DPRD kebuatan lain yang sekarang secara teknis melaksanakan untuk supaya keputusan BAMUS itu tetap bisa berjalan dan memenuhi syarat supaya itu dibawa ke paripurna. Maka kehadiran rapat di paripurna itu cukup 50% plus 1 dari anggota BAMUS. Tidak harus seluruh anggota paripurna. Supaya semuanya bisa jalan dan itu tidak melanggar. Anggota BAMUS DPRD Kota Serang, Muji Rohman, mengatakan pada pelaksanaannya ada perbedaan penafsiran dari PP tersebut dalam melaksanakan sidang paripurna. Seperti BAMUS bertugas menjadwalkan dan juga menyampaikan perubahan jadwal dalam sidang paripurna tersebut. Sementara itu sidang paripurna harus dihadiri setengah plus 1 jumlah anggota Dewan atau hanya anggota BAMUS saja. Di situ kalau memang ada perubahan BAMUS atau jadwal kegiatan maka harus dilakukan proses paripurna. Sedangkan di PP itu tidak dijelaskan paripurna seperti apa. Apakah memang cukup internal atau memang eksternal. Nadia dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.